Aksion Bagaimana beritanya? Kita pantau Di pantauan Bang Jek Tim subjet 5 cyberkrim di Traskrimsus pada Jambi menangkap Ali Imran Harahap Pelaku pemerasaan yang mengaku sebagai anggota kepolisian kepada seorang ibu rumah tangga Kejadian ini bermula saat pelaku dan korban berkenalan di media sosial Facebook Yang mana pelaku berpura-pura sebagai anggota pola reaktif Kemudian pelaku meminta korban untuk melakukan video call tanpa busana Setelah aksi tersebut dilakukan Pelaku langsung merekam aksi tersebut dan mengancam korban agar dapat mentransfer sejumlah uang Dan jika uang tersebut tidak diberikan Maka pelaku akan menyebarkan video tersebut Kasus update 5 Cyberkrim di Traskrimsus pada Jambi kompol Andi Purwanto mengatakan Aksi ini terungkap setelah korban melaporkan kejadian tersebut ke petugas kepolisian Dimana awalnya korban yang ketakutan kemudian mengirimkan uang kepada pelaku sebesar 6 juta rupiah Namun pelaku kemudian meminta lagi sebesar 10 juta rupiah Dan merasa diperas korban kemudian melaporkan kasus ini ke Pol Dajabi Dan modus yang bersangkutan melakukan chat melalui Facebook Usaha berkenalan dengan korban Kemudian berkomunikasi dan mengirimkan foto-foto yang melanggar kesusilaan Nah setelah mengirimkan foto tersebut Kemudian pelaku melakukan pengancaman, pemerasan Karena pelaku mengakui, awalnya mengakui sebagai seorang anggota Pol Rumi Yang memakai pangkat beribda Kemudian pelaku melakukan pengancaman Apabila korban tidak mengirimkan uang Yang dihorminkan sejumlah dari pelaku Sampai saat ini korban mengalami kerugian 6 juta Karena foto-foto korban Diancam akan disebarkan ke luar Pelaku sendiri disangkakan dengan pasal 45 ayat 4 Junto pasal 27 ayat 4 Junto pasal 51 ayat 1 Junto pasal 35 Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik Dimas Jack TV melaporkan